Kalau di sini... Masa... Ah, itu dia! Itu dia, teman-teman, kejar semuanya! Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja, kan? Kenalin, aku El Prana. Di video kali ini, aku akan memenuhi request kamu untuk berburu impostor rahasia Boboy Boy. Wah, kira-kira bentuknya kayak gimana ya, impostor rahasia Boboy Boy? Soalnya kan ada banyak sekali elemen Boboy Boy. Gak usah basa-basi, selamat datang di El Pranub. El Prana Nub banget! Kalau berdasarkan analisisku sih, kayaknya impostor rahasia Boboy Boy ini bakalan... bakalan serem dan kuat banget. Soalnya kan dia ada tujuh elemen. Cuman, El Prana gak ngerti nih Boboy Boy itu elemennya ada apa aja. Yang tahu, please, komen di bawah dong, biar El Prana bisa menyelidiki elemen lainnya. Selain impostor rahasia Boboy Boy, aku jadi ingat, kan ada juga tuh impostor rahasia Kak Ros dan... dan... dan impostor rahasia opah. Ah, kira-kira perlu gak ya El Prana berburu mereka berdua? Soalnya kan Kak Ros serem banget kalau di film kartun Upin Ipin suka marah-marah. Nanti jangan-jangan impostor rahasia Kak Ros bakalan makan El Prana lagi. Aku gak mau dimakan. Kalau like video ini tembus 20 ribu likes, kayaknya aku akan memberanikan diri sih untuk berburu impostor rahasia Kak Ros dan impostor rahasia opah. Jadi pastikan kamu like video ini ya. Halo semuanya, apa kabar? Kita akan berburu impostor rahasia Boboy Boy. Tapi aku gak ngerti caranya. Soalnya kan Boboy Boy ada 7 elemen. Hmm, sambil mikirin caranya, kita main mode normal dulu yuk. Pakai topi sangkar burung dulu yuk biar samaan. Soalnya El Prana lagi pingin makan telur puyuh. Wah, asik semuanya pada pakai topi sangkar burung. Ya ampun, ini mah udah kayak pedagang telur puyuh yang ada di pasar-pasar. Oke deh, langsung aja kita mulai permainannya. Oke, El Prana akan mulai mengerjakan tugas-tugas yang ada di Mira HQ. Aku jadi ingat sama tugas yang ada di laboratorium itu loh, yang mengelompokkan fosil-fosil dari planet Polus. Wah, untunglah aku gak dapet. Soalnya kalau aku dapet tugas yang ada di sini, aku takut nanti ketemu sama impostor rahasia Felix. Ya ampun, itu kan impostor yang paling jahat. Oke, satu tugas selesai. Kira-kira selanjutnya tugas apa lagi ya? Oh, ini ada tugas nih. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dek! Kok salah? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Oh, tadi aku langsung negeri nomor sembilan. Ini kenapa semuanya pada ngikutin El Prana? Kalian, kalian jangan mah gabut kerjain tugas sana. Ah, ya ampun, bisa-bisanya. Oh, ada tugas lagi di sini. Ini kan kita lagi main normal. Kenapa kalian pada ngikutin sih? Ya ampun, aku berasa jadi artis. Si coklat ngikutin El Prana dari tadi. Oh, oke, oke. Fix, fix, fix. Lo suka sama gue. Lo suka sama gue. Jangan-jangan dia impostor yang... Ah, aduh, gimana nih? Gak bisa emergency dong. Aku diikutin impostor. Ayah, cepet, cepet, cepet. Ya ampun, dari tadi coklat ngikutin aku. Fix, coklat suka sama gue. Fix, dia suka sama gue sih. Food coklat ya, kayaknya dia impostor. Maaf ya coklat, dari tadi kamu ngikutin El Prana sih. Aku kan jadi curiga. Eh, ternyata dia bukan impostor. Ya udahlah ya, maaf ya, Brown. Ada apa lagi nih? Baru aja mau ngerjain tugas. Ada apa lagi? Hitam, panjang. Bukan. Sumpah, bukan. Dari tadi, Brown ngikutin aku. Kan aku jadi curiga. Skip. Bukan aku, beneran. Ya ampun, El Prana. Ya ampun, Orange. Bisa-bisanya kamu nuduh El Prana. Jangan-jangan Orange impostornya. Ah, syukurlah El Prana terselamatkan dari tuduh-menuduh nih nih. Difitnas sama si, sama si Orange, sama si Nikolas. Hmm, lihat aja ya. Aku tuh curiga. Jangan-jangan Orange lagi impostornya. Duh, kok gagal? Oh, ternyata masih ada lagi. C3. Eh? Oh, oke, oke. A1. Oh, berarti harus nyamain bentuknya. Nah, gini kan udah bener. Kemana lagi ya tugasnya? Hmm, mungkin kesini. Kayaknya kesini. Wah, wah, wah. Itu, itu ada apa tuh? Ayo kita kejar. Wah, hilang. Nah, itu tadi apa? Dia kayak, dia kayak pake ada topi berwarna merah. Bentuknya kayak loreng-loreng api gitu. Ya ampun, itu tadi apa ya? Eh, kamu tau gak, Ungu? Disini tadi ada penampakan. Tadi dia lari kesini. Terus, waktu ditembak sini dia hilang dong. Ya ampun, serem banget. Aduh, aku jadi merinding. Ah, yaudah deh, aku akan kerjakan taks yang lain aja. Dari dulu deh, di daerah lorong sini, lorong Mira HQ itu banyak banget impostor rahasianya. Jangan-jangan, lorong ini angker lagi. Yang waktu dulu pertama-tama disini ada tuyul. Terus di tengah sini ada falak. Ya ampun, serem banget, merinding. Taksnya yang mana lagi ya? Aduh, aku paling gak suka deh kalau misalnya, kalau misalnya ngerjain taks di Mira HQ, soalnya banyak hantunya. Oke, di admin ada tugas. 4, 5, 6, 4, 7. Mantap, langsung selesai. Mana lagi nih? Oh, tinggal satu di balkoni. Wah, itu, itu, itu muncul. Nah, hilang. Cepet banget larinya. Aduh, aku lupa deh. Aku kalau misalnya muncul impostor rahasia, kalau muncul impostor rahasia tuh selalu lupa untuk lihat namanya. Astaga, serem banget. Oke, kerjain taks di sini ya. Begin. Oh, ini cuma di klik aja biasa. Mantap. Oke, yang mana lagi nih? Taksnya El Prana? Udah beres semuanya. Hmm, mantap, mantap, mantap. Eh? Wah, ya. Ya, El Prana dibunuh. El Prana dibunuh sama Ijo Muda. Ya ampun, bisa-bisanya Ijo Muda. Ya, kasihan. Kasian Henry Stickmin-nya El Prana nangis. Ya ampun, sedih banget. Hah, K.L. mati. Nemu di mana? Ya ampun, ya ampun. Indo, yang warna Ijo Muda tanya di mana? Eh, lo yang bunuh El Prana. Astaga. Cia, mereka malah vote merah. Kayaknya merah bukan impostor sih. Kalau kayak gini jadi kalah deh. Ayo kalian berjuanglah untuk cari impostornya tuh Ijo Muda tuh impostornya. Ya ampun. Keliling aja deh di map mirah. Biar gak bosen. Ih, disini pemandangannya indah ya. Aku tuh paling... Wah, ya ampun. Astaga. Ya ampun. Itu, itu, itu yang El Prana lihat tadi. Eh, apa? Ya ampun. Serem banget. Ba, 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 ba. Bye, bye. Ya ampun. Serem banget. Awas jangan deket-deket. Ah, hilang. Kamu tadi lihat kan? Ya ampun. Untung tadi kamu gak mendekat ke sebelah kanan. Ih, serem banget. Astaga. Ba, 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 ba-ba-nya beneran, beneran datang dong. Ya ampun. Ih, serem banget kan coklat tadi ada ba-ba-ba. Ya ampun. Itu tadi ba-ba-ba-nya ada di daerah sini. Hmm, kalau aku lihat sih. Kayaknya itu tadi ba-ba-ba elemen api deh. Soalnya dia pakai, dia pakai properti yang warnanya. Eh, kok properti sih? Bukan, bukan properti. Soalnya dia tadi, dia tadi pakai, pakai skin yang kayak ada corak apinya gitu. Warnanya merah kuning oranya gitu loh. Wah, beneran sih. Astaga, beneran ada ba-ba-ba. Dan yang muncul barusan ba-ba-ba elemen api. Ya ampun. Merinding banget. Yeay, menang. Ya ampun. Ternyata El Prana bisa menang. Walaupun tadi El Prananya mati terbunuh. Hmm, seru juga nih main sama yang lainnya. Tapi aku juga jadi merinding. Soalnya tadi El Prana lihat. El Prana lihat ada. Ada. Ya ampun tadi. Eh, muncul. Muncul. Ya ampun, si hantu hijau muncul tadi di sini. Sama seremnya kayak ba-ba-ba elemen api. Astaga, aku merinding. Apa kita mulai aja ya sekarang berburu impostor rahasia ba-ba-ba-nya. Tapi kira-kira subscriber El Prana bakalan mau ikut gak ya? Mereka bakal mau nemenin gak ya? Soalnya aku takut banget kalau sendirian. Temen-temen, aku tadi lihat ada ba-ba-ba di greenhouse. Ya ampun, merinding banget. Soalnya aku tadi lihat pas aku udah mati jadi hantu. Kalau dari apa yang aku lihat, dia pakai skin api gitu, corak-corak api. Kayaknya dia ba-ba-ba api deh. Aduh, serem banget. Kekuatannya bakal kayak gimana ya? Kira-kira kamu setuju gak ya buat bantuin El Prana berburu impostor rahasia ba-ba-ba-ba-nya? Astaga, aku beneran gak nyangka banget sih bisa-bisanya El Prana bertemu sama impostor rahasia ba-ba-ba-nya. Oke, saatnya untuk berburu. Kita akan berburu impostor rahasia ba-ba-ba-nya. Kalian persiapkan diri masing-masing ya. Jadi gini, ba-ba-ba-nya kan elemen api. Kita akan pancing dengan topi salju kerumit polus. Dan kita akan berburu di planet polus. Soalnya planet polus tuh dingin bersalju. Jadi ba-ba-ba-nya pasti bakalan kalah. Oke, mantap semuanya udah pada pakai topi salju kerumit polus. Ah, ya ampun, ya ampun. Semoga kita semua gak apa-apa ya. Kalau misalnya nanti diteror sama impostor rahasia ba-ba-ba-nya. Nah, ini dia. Kita udah sampai di planet polus. Oh, ya ampun. Siapa nih impostornya? Hasil dari meeting barusan, yang jadi impostor tuh si putih sama ijo muda. Jadi kira-kira nanti yang akan menjadi eksekutor tumbal adalah mereka berdua. Oke, sebelum kita menumbalkan para kerumit, kita akan menyelidiki dulu suasana yang ada di planet polus. Biar nanti tumbalnya gak mati sia-sia. Kita lihat di daerah sini security gak ada, aman. Bagian electrical aman. Bagian oksigen, aman. Gak ada apa-apa sih. Terus tadi El Perena lihat apa dong? El Perena yakin banget kok tadi tuh tulisannya bo-boy-boy. Dan itu kayak elemen api gitu. Wah, di bagian weapon juga gak ada. Kira-kira di mana ya? Semoga gak muncul tiba-tiba deh. Soalnya bakalan senap jantung tuh jadinya. Kaget terus. Di spesimen gak ada. Kira-kira di mana ya? Kalau di sini, masa? Ah, itu dia. Itu dia, teman-teman. Kejar semuanya. Ayo, ayo. Di luar sini, di luar sini. Ah, hilang. Ya ampun. Bo-boy-boy elemen api cepet banget. Gila, cepet banget. Padahal El Perena udah meningkatkan kecepatan dari permainan Among Us loh. Kecepatan karakternya. Tapi kok masih kalah sama bo-boy-boy api? Ya ampun, serem banget. Bo-boy-boy api aja udah secepat itu. Apalagi yang elemen petir. Eh, ada gak sih elemen petir? Bener gak sih kalau bo-boy-boy elemen petir tuh? Dia lebih cepet kan harusnya? Ya ampun. Kira-kira di mana ya dia bersembunyi? Ya ampun, bo-boy-boy. Keluarlah. Aku akan menangkapmu. Ah, itu teman-teman. Itu teman-teman. Ah, hilang lagi. Wah, kok dia muncul hilang-muncul hilang gitu ya? Hmm, mencurigakan sekali. Apa jangan-jangan impostor rahasianya butuh tumba lagi? Hmm, tapi siapa yang akan ditumbalkan? Kalau El Perana sih gak mau jadi tumbal. Oke, aku akan berpikir sejenak. Dia kan bo-boy-boy elemen api. Jadi kekuatannya tuh pasti api. Dan untuk jimat pelindung, El Perana sudah pakai topi salju krumit polus. Karena kan lawannya api adalah es. Eh, atau air ya? Ah, yaudah sama aja. Toh juga salju kalau mencair jadi air kan? Hmm, di planet polus kalau gak salah kan ada kolam lava. Sebentar, sebentar. Nah, ini dia kolam lavanya. Apa jangan-jangan masuk akal sih? Ba-ba-baikan elemen api. Jadi, kayaknya kita harus menumbalkan para krumit ini tepat di atas kolam lava. Hmm, bisa dicoba. Bisa dicoba. Oke, oke. Aku akan membriefing para krumit dulu. Oke, teman-teman. Aku udah tahu caranya. Jadi gini. Bobo-boy kan elemen api. Kekuatannya pasti api kan? Nah, kita tuh harus numbalin krumit di atas kolam lava. Putih, kamu kan impostor. Kamu nanti yang jadi eksekutor ya. Semuanya udah elperana briefing. Aduh, aku jadi merinding. Kita akan lewat sini aja. Sambil mencari petunjuk. Oke, eksekutor. Kamu nanti bunuhnya tepat di atas kolam lava ya. Jadi, putih ini adalah impostor. Dia nanti yang akan ngebunuh para tumbal tepat di atas kolam lava. Soalnya kalau gak gitu, nanti impostornya gak keluar. Kamu siap ya, eksekutor. Jangan sampai... Ah! Wah! Ya ampun, impostornya ada di depan. Aduh, gimana nih putih tadi kejebak? Semoga gak apa-apa. Ya ampun, serem banget. Ya ampun, putih. Wah, udah hilang. Ya ampun, udah hilang. Tadi impostor rahasia Boboiboy-nya di sini. Kamu pasti lihat kan tadi, putih. Makanya kamu tadi ingin segera masuk lagi ke dekontaminasi. Soalnya tadi di sini ada. Ya ampun, untung tadi kamu gak dimakan sama Boboiboy. Boboiboy, serem banget. Ayo semuanya. Semuanya kita harus segera, segera menuju ke kolam lava. Nah, ini dia. Udah sampai di kolam lava. Kita akan menumbalkan dua tumbal di sini, tepat di ujung papan. Lalu kita akan melihat apakah impostor rahasia Boboiboy-nya keluar. Oh, serem banget. Mantap. Sudah mati satu tumbalnya. Semoga gak ada hal-hal aneh lagi yang terjadi ya. Seenggaknya walaupun impostor rahasianya keluar, El Prana dan eksekutornya gak dimakan. Cerot. Mantap. Sudah mati lagi satu. Oke, kita akan tunggu di ujung. Semoga gak ada apa-apa ya. Em, nah. Nah, ini dia. Nah, goyang-goyang dong. Kok goyang-goyang layarnya El Prana? Ini, ini, ini kayak, ini kayak impostor rahasia Molten sama impostor rahasia Shooter. Goyang-goyang dong layarnya kayak mau meletus gunung berapinya. Ya ampun. Nah, itu dia. Muncul. Impostor. Impostor rahasia berhujud. Boboiboy elemen api. Ya ampun. Serem banget. Dia munculnya dari dalam lava. Dari dalam kolam lava. Gila, serem banget. Jangan deket-deket. Jangan deket-deket. Wah, wah. Dia meledak, teman-teman. Ya ampun. Meledak dong. Wah, itu tadi apa? Apa yang bikin dia tadi meledak? Langsung disconnected, teman-teman. Astaga, serem banget. Aku tuh tadi lihat. Aku tadi lihat ada sesuatu yang melayang. Di atas-di atas impostor rahasia. Boboiboynya ada yang melayang. Terus dia kayak menembakkan sesuatu gitu dari atas. Terus, terus impostor rahasianya meledak. Astaga, tadi pengalaman yang, pengalaman yang sangat mengerikan. Dan aku tadi udah beneran sih. Udah beneran yakin banget. Lihat ada sesuatu yang melayang di atas. Impostor rahasia Boboiboy. Cuma aku tadi nggak lihat. Dia tuh bentuknya kayak gimana. Dan namanya siapa? Kayaknya tadi nggak ada kolam nickname-nya deh. Serem banget. Jangan-jangan. Jangan-jangan itu tadi adalah. Crewmate lagi. Crewmate rahasia. Crewmate rahasia yang. Yang akan melawan para impostor rahasia di game Among Us. Wah, makin menarik ini game Among Us. Kayaknya di game Among Us selain ada impostor rahasia. Ada juga Crewmate rahasia yang. Yang membantu kita para Crewmate biasa untuk mengalahkan impostor. Wah, asik nih. Setuju nggak ya kalau di sesi selanjutnya kita adain mabar game Among Us. Untuk berburu Crewmate rahasia. Kayak gimana ya Crewmate rahasia bentuknya. Apakah dia akan memihak Crewmate? Atau jangan-jangan dia hanyalah. Dia hanyalah mata-matanya impostor. Tapi kalau mata-mata kok tadi impostor rahasia Boboiboy-nya diledakkan. Wah, aku jadi merinding. Pastikan kamu ikutan ya di mabar sesi selanjutnya. Soalnya aku bakal berburu Crewmate rahasia. Aku tunggu ya partisipasi dari kamu. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax